Bupati Sanggau Bupati Sanggau, Paolo Sadi menyampaikan melalui pelaksanaan MTK tingkat kabupaten, masyarakat dipastikan terus konsisten menjalankan keimanan, apalagi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tentu memberikan makna penting bagi kaum muslim. Saya memastikan, saya ingin orang Sanggau terus konsisten di dalam menjalankan imannya, apalagi Al-Quran menjadi dasar untuk muslim, dan semoga ini diamalkan. Dan tentu suara indah dan juga makna yang diambil ini yang penting. Untuk saya, sukses untuk penyelenggaraan MTK ke-29 ini di Kecamatan Balai. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Poheng Gew yang juga sekaligus camat Balai menyampaikan, karena masih di masa pandemi COVID-19, maka pelaksanaan lomba dilaksanakan di dua tempat. Untuk cabang perlombaan Musabakoh Tilawah Quran dan Musabakoh Tahfiz Quran dilaksanakan di Kota Sanggau. Sedangkan cabang perlombaan Musabakoh Fahmil Quran dan Musabakoh Syarhil Quran, serta Musabakoh Kotil Quran dilaksanakan di Kecamatan Balai, Batang Tarang. Itu kesempatannya. Jumlah keseluruhan keserta itu ada 366, itu dibagi di dua tempat pelaksanaan. Di Kecamatan Balai itu ada 172, kemudian sisanya ada 204, itu pelaksanaannya di Sanggau. Nah yang dua di Sanggau ini ada dua cabang, yaitu cabang Tilawah dengan cabang Tahfiz. Sementara yang di Kecamatan Balai itu ada tiga cabang, yaitu Kot, Sarhil, dan Pahmil. Itu yang dipertandingkan di Kecamatan Balai. Guna menghindari penyebaran COVID-19, Panitia memastikan proses pelaksanaan MTQ tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seperti halnya, setiap orang yang hadir diminta menggunakan masker, cuci tangan, dan cek suhu tubuh. Selain itu, peserta yang datang tempat kegiatan diwajibkan menunjukkan bukti sudah dilakukan tes antigen. Dari Sanggau, Theodardus, Pajar, PONTP memberitakan.